selamat menikmati kali ini edisi spesial akan ada info penting dari Mas Holid BP Audio info yang mau disampaikan dari Mas Holid ini untuk siang hari ini, infonya ini apa Mas Holid? infonya sih kemarin sesudah kita ambil 24 ini ya mungkin teman-teman kan udah ambil gambarnya tadi juga nanti insya Allah di bulan Januari atau bulan 1 ya kita tanggalnya belum pasti Bintang Perkasa akan mengadakan terjun payung dengan membawa bendera dari Bintang Perkasa Audio dari udara pakai pesawatnya angkatan udara mungkin seperti itu infonya seperti itu nanti silahkanlah tunggu info selanjutnya atau nanti sesudah itu kita langsung launching atau launchingnya kita di tanggal yang beda saya kurang paham yang jelas nanti di bulan Januari insya Allah ada dari Bapak Angkatan membawa bendera dari Bintang Perkasa Audio dari udara itu Mas, apa namanya itu? para layang para layang tanggal berapa itu? para pelayang perkiraan Januari ya Mas yang kalah berapa? tanggalnya belum tentu awal tahun berarti Mas? awal tahun ya, awal tahun baru Mas untuk lokasi terjunnya itu di mana? deket sama mantannya Bintang Perkasa di timurnya kan ada lapangan pake pesawat pake pesawat besar pesawat besar waduh waduh nanti langsung terjun nanti landingnya di timur markas itu yang pernah dipake teksan brewok pasan baru gak Mas? nah betul ya disana oh disana Adama Malela itu Mas? ya betul pesawat baru ya nanti mendaratnya mungkin disana Mas para layangnya ada pesawat ya pesawat kemudian temen-temen yang lain memang ditanyakan nggak apa-apa yang lain lihat satu-satu samutnya ini saat ditunggu launching setelnya sama Mas Bre oke ya launchingnya kalau kita launching sih kemarin saya akan ke Mas Bre ambil amunisi itu terus saya coba diskusi bersama Mas Bre disarankan nanti kalau kita launching insya Allah konsepnya kita keluarkan semua amunisi dari bintang berdasar dari speknya brewok dari speknya Mas Ulung dan juga speknya Pak Emir jadi kita insya Allah yang tengah Mas Bre atau yang kanan kiri dari Mas Ulung dan Pak Emir jadi nanti kita arahnya ke brewok ini kita kerjanya seperti apa projectnya seperti apa nanti kita terhadapkan disana dan juga nanti pasti ada dari DJ atau hiburan-hiburan yang lain atau ada berot ya dari Mas Bre kan totalnya ada 52 terus dari Mas Ulung 25 dobel terus dari Pak Emir 25 dobel satu 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 rencana lokasi ini di mana lokasi itu kami masih cari-cari kalau kemarin sebelumnya kita sudah fik di dekatnya market habis itu kok dari teman-teman dan juga dari tim itu kayaknya kalau disana kayaknya kurang pas gitu kalau kita apa ya memikirkan disana lebih dekat kita oke aja takutnya kita disana penontonnya menggudak kita agak sulit juga untuk mengkondisikan tempatnya disana mengkondisikan para penonton gimana Pak? Pancar oh Pancar Turen iya lumayan hampir satu jenuh iya asyik iya 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 yang penting tempatnya kita memadai maksudnya luas gitu loh terus bisa akses mobil kendaraan bisa masuk semua tempat parkirnya juga ada biar nanti pas di lapangan ada hal-hal yang tidak diinginkan jadi kita kondisikannya lebih gampang mas untuk pandangannya apakah surga kalau pandangan ada beberapa tempat cuman belum pilih saya mau pikirkan sekarang takutnya nanti tidak jadi malah mas ini untuk operator mas ini kan tiga sistem mas gimana mas ini untuk operatornya apakah berlewak di operator ini mas memet atau gimana saya kurang tahu kedepannya mas ya cuman dari kemarin beberapa penyewa mereka mungkin dapat pengalaman dari sebelum-sebelumnya mungkin ada beberapa son yang mempunyai sistem pertama kedua dan ketiga atau apa ya tim satu tim dua tim tiga gitu kan ya terkadang mereka kan operatornya enggak sama cuman kemarin yang beberapa datang ke bintang perkasa tetap minta operatornya sama kan itu juga menjadi PR buatnya iya sistem bukan mau jadi satu 3 kamu ngomong untuk lebih lebih seribu bayangan kemarin juga udah saya apa ajukan kepimpinan sudah masih diskusikan lah kalau dekat-dekat oke saya kalau bisa mencakup saya masih datang tapi kalau terlalu jauh contohnya kayak kemarin ada dari sumber sewu yang takdir itu Juga di Batik kayaknya ada yang mau ambil juga Kan jaraknya Gampang lah Jawa helikop Mas Nanti ke Jakarta Kalau armada Untuk karnaval Kalau karnaval sementara ini kita Punya dua Dan nanti insya Allah mau tambah lagi Kalau enggak dua Mau tambah yang terbaru itu Giga namanya Biar sama dengan Untuk kru nya apa sudah lengkap semua Untuk kru kita masih Butuh banyak Jadi kru nya lo yang mau Kemarin kan saya sempat Juga udah saya kasih nomor Mungkin saya sebut sekali lagi Gak apa-apa ya Teman-teman yang mau lamar Yang paling kami butuhkan Yang pertama di Operator Terus sistem engineering nya harus bisa Oh iya Soalnya nanti pas di lapangan Pas ada trouble Harus semuanya tim harus bisa Power power Tunggu power Kalau kemarin kan harus menghubungi admin Admin nya kan agak sibuk Jadi mungkin agak sulit lah Teratasi nya Jadi langsung saja mungkin nanti bisa ditampilkan nomor nya Jadi tulis gitu ya mas Dari 085 852 353 734 Silahkan ngelamar Masih butuh banyak Ini sekali lagi saya sebagai teman-teman youtuber Terima kasih Bukan untuk kau Sekarang gitu Sangkai Ketinggalan ini tadi Kok nyilangnya Dewi Habis ini langsung ke garasi mas Langsung diangkat sama Masih ada tambahan dari masolid Mungkin amunisi ya sekitar Tapi ini masih luar negeri sih Nanti insya Allah mau mendatakan Puffer clip Tapi sesudah Pimpinan datang dari luar negeri Oke mungkin cukup itu Untuk teman-teman youtuber Semuanya terima kasih Dan untuk semua fans dari Bintang Perkasa Dan para penonton semua Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Karena ini teman-teman youtuber juga butuh itu Saya juga butuh dari akunya Bintang Perkasa Saling support Saling support kita Jadi biar sama-sama semangat Oke terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Bintang Perkasa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!